90-95% trader forex gagal. Itulah kenyataan pahit yang harus diterima. Apakah kesuksesan dari trading forex hanya ilusi semata? Tidak. Ada formula trading yang dapat kalian terapkan? Cek penjelasannya di video ini. Tidak semua trader itu full-time trader. Saya yakin, pasti banyak dari kalian yang kesulitan cari waktu ruang untuk trading di tengah kesibukan sehari-hari. Pastinya ini jadi masalah besar bagi trader. Tak perlu pusing. Sini, saya kasih bocoran cara buat trading plan dengan waktu 1 menit saja. Kamu bisa menggunakan aplikasi MIFX yang dilengkapi dengan berbagai fitur yang bikin pengalaman trading kamu jadi semudah itu. Cek peluang trading terkini dengan fitur trading signal. Lalu, kamu bisa melihat sentimen fundamentalnya seperti apa dengan fitur sentiment analysis. Dari situ, kamu bisa mengatur trading plan sesuai dengan preferensi kamu. Yuk, coba sendiri dan rasakan kemudahannya. Download aplikasi MIFX sekarang. Link downloadnya ada di kolom deskripsi. Oke, langsung aja kita mulai pembahasan di video ini. Masalah besar trading forex. Kalau ditanya, apa tujuan saat trading forex? Saya yakin, jawabannya pasti duit. Nah, coba kita gali lebih dalam. Tujuan duitnya itu untuk apa? Jadi pendapatan sampingan selain gaji, sumber pendapatan utama, iseng-iseng nambah uang jajan, bikin uang nganggur kerja, atau jalan buat kaya cepat? Saya berani jamin, mayoritas besar dari trader pemula pasti berpikir trading forex sebagai jalan buat kaya cepat. Dan itu masalah utamanya. Mungkin kamu langsung mikir, emangnya nggak bisa trading forex bikin cepat kaya? Betul, forex bisa bikin kaya. Nyatanya, banyak banget trader yang sukses di market forex, dan menjadikan forex sebagai pendapatan utama, bahkan trading for living. Tapi, prosesnya nggak instan. Nggak ada kesuksesan di dunia ini yang bisa didapat secara instan, kecuali kalau orang tuanya emang udah kaya atau tiba-tiba dapet warisan. Itu beda cerita ya. Segala pekerjaan itu butuh proses. Bayangin nih, dokter nggak mungkin dong tiba-tiba operasi manusia secara langsung. Ada tahapan yang harus dilewati. Belajar teori, bedah hewan, melewati banyak proses, baru jadi spesialis dan bisa bedah manusia. Apakah langsung lancar? Pasti nggak. Melewati banyak trial dan error. Trading juga sama. Ada tahap dan proses belajar yang harus dilewati. Di zaman sekarang nih, pengaruh sosial meda memang sering bikin kita fomo untuk cepat kaya. Trading forex terlihat menggiurkan. Tapi sekali lagi, kalau mau sukses di market forex, tidak bisa instan. Saya berani jamin, saat kalian coba trading forex, pasti akan mengalami kerugian. Tidak ada satupun trader sukses di dolar sana yang tidak pernah mengalami loss. Kalau ada trader yang ngaku, selalu profit, profit 100% nggak pernah rugi, itu pasti bohong. Semua trader pasti mengalami loss. Bedanya nih, trader sukses punya kemampuan untuk meminimalisir loss yang ia dapatkan. Oke, sekarang pertanyaannya. Apakah kamu siap rugi? Siap nggak sih? Di kasus terburuk, uang yang kamu masukkan ke akun trading, semuanya lenyap. Kalau jawaban kamu tidak siap, saya peringatkan dari sekarang. Jangan coba-coba trading forex. Sekali lagi nih, kalau mau sukses di market forex, tidak bisa instan dan ada prosesnya. Apa formula trading forex yang dapat digunakan? Coba kita lihat bagaimana proses seorang trader terjun ke market forex. Biasanya yang terjadi adalah, seseorang tergiur sama profitnya, lalu deposit, dan trading. Setelah itu duitnya ludes, barulah mereka belajar dan mulai konsisten profit. Langsung terjun sampai duit ludes, baru mikir, kayaknya ada yang salah deh, sama cara trading gue. Belajar ah! Akhirnya baru mau belajar. Mulai trading yang benar itu seperti apa? Masalahnya, pas udah siap, pas udah bisa mulai trading, belum tentu modalnya masih ada. Nah, ini nih yang bahaya. Pas udah siap trading, uang kita udah keburu habis. Seharusnya, proses belajar seorang trader seperti ini. Tergiur profit, mulai belajar, trading demo, trading live, baru mulai konsisten profit. Proses belajarnya seharusnya di depan. Bukan rugi dulu, baru belajar. Apa formula trading yang dapat digunakan? Kalau kita lihat jumlahnya, strategi trading itu ada ribuan mungkin lebih. Tapi, tidak ada satupun jawaban absolut untuk menjawab apa strategi trading terbaik. Kenyataannya, strategi trading terbaik itu relatif. Strategi yang terbaik untuk saya belum tentu strategi yang terbaik untuk kalian. Ada banyak faktor, seperti modal, referensi resiko, mental, dan lain sebagainya. Banyak yang bilang, jangan buang waktu gonte-ganti strategi. Namun, bagi saya, silakan kalian gonte-ganti strategi sampai ketemu strategi paling cocok, baru fokus ke strategi tersebut. Itu kuncinya. Cari sampai ketemu yang profitable, lalu berhenti. Kebanyakan trader memang menghabiskan waktu untuk mencari strategi trading terbaik mereka. Menurut saya, itu hal yang wajar. Saya sendiri perlu menghabiskan waktu bertahun-tahun dalam menentukan strategi trading terbaik untuk saya sendiri. Cuma nih, pas udah ketemu strategi tradingnya, harus berhenti. Banyak yang udah ketemu strategi trading yang profitable, terus malah gonte-ganti begitu mengalami kerugian. Ingat, seperti yang udah saya bilang sebelumnya, harus siap rugi. Strategi hanyalah bagian kecil dari faktor sukses seorang trader. Formula trading itu sangat sederhana. Menguasai strategi dan money management. Udah, itu aja. Susahnya, menjalankannya dengan disiplin. Mental kalian udah siap atau belum? Itu tantangan terbesarnya. Jadi top 5% trader yang sukses di market forex, sangat memungkinkan kalau kalian mau melewati prosesnya. Buat kalian yang mencari formula trading, jangan khawatir. Sekarang, MFX sedang bekerja sama dengan Andi Sanjaya, seorang full-time trader dengan pengalaman 12 tahun di market forex. Kita lagi ngeluarin e-book eksklusif gratis buat kalian. E-book ini berisik The Secret Sauce dari Andi Sanjaya untuk sukses di market forex. Buat cara dapetin e-booknya, kalian bisa lihat di Instagram MFX atau melalui link yang ada di kolom deskripsi. Thank you udah nonton video ini. Pastikan kalian subscribe supaya nggak ketinggalan video MFX lainnya. Jangan lupa like kalau suka video ini dan komen kalau ada pertanyaan dengan hashtag NanyaMFX. Melaik forex, semudah itu. sub indo by broth3rmax